Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Hari ini, hari Selasa, masih jam hampir jam setengah sembilan. Aku mau siap-siap berangkat kerja, tapi sebelum berangkat aku mau sarapan dulu. Dan video ini aku kasih tema Get Ready With Me, karena aku siap-siap mau berangkat kerja, terus nanti pas on the way ke tempat kerja, aku juga mungkin nanti aku bisa bikin video. Sama nanti aku juga mau ke Kmart, mau belanja rice cooker baru, nanti aku ajak kalian ke Kmart. Jadi Kmart itu kayak department store yang murah di Australia. Jadi barang-barang disitu tuh kayak banyak diskon, terus juga, pokoknya murah-murah banget deh, nanti aku tunjukin seberapa murahnya. Tapi mungkin tidak semurah dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu. Nah, hari ini aku mau sarapan pake bubur gandum atau oatmeal. Kalo misalnya di Indo tuh kayak Quaker Oat ya, itunya brandnya. Nah, kalo disini udah pake bisa set gini, satu box isinya 12, dan aku tuh suka banget sama ini, karena ini bikinnya praktis. Jadi tinggal aku bikin satu, atau aku buka satu ini, dan dicampur sama susu, lalu masukin ke microwave selama 2 menit, jadi gitu. Biasanya aku juga campurin sama pisang, atau sama selai kacang, dicampur supaya lebih mengenyangkan. Langsung aja sekalian aku siap-siap ya. Misalnya ngomongin tentang sarapan di Indonesia ya, kalian tuh harus bersyukur, karena kalian tinggal di Indonesia. Karena, masalahnya gini, kalo misalnya di Indonesia itu apa-apa masih dimanjakan. Dimanjakannya kenapa? Karena, kalo misalnya gini, kalian mau masak nih pagi-pagi, tukang sayur udah lewat depan rumah, ya gak? Kalo misalnya kalian mau sarapan, tukang roti lewat, ya kan? Biasanya sayuroti, atau Diana Bakery gitu, jadi tinggal panggil aja. Terus, apa lagi? Mau beli ayam, tukang ayam lewat. Jadi, semuanya mau beli ini, bukan furniture apa sih, kalo misalnya tuh yang suka jualan pake mobil bak terbuka, kayak jualan ember, jualan pel, jualan macem-macem, itu juga lewat depan rumah, kan? Terus, mau beli nasi uduk? Biasanya nih, kalo di rumah aku yang di Bekasi, itu nasi uduk deket banget. Cuman kepleset nyampe lah gitu kan, jadi kira-kira 5 menit jalan tuh udah nyampe, dan aku biasanya beli setiap pagi. Dan itu harganya juga masih murah banget. Terakhir aku cek sama mama, katanya harganya Rp6.000 dek, kalo pake telur Rp10.000 dek, katanya gitu. Jadi, murah banget. Disini Rp10.000, Rp1.000, gak dapet apa-apa. Paling dapet apa ya disini? Indomie, indomie goreng, itu disini harganya sekitar Rp8.000an. Jadi, ya kira-kira dapet satu indomie goreng lah ya, lumayan kalo misalnya buat makan siang. Jadi, ya gitulah kalo misalnya dibandingin kehidupan disini sama kehidupan di Indonesia itu berbeda jauh, ya kan? Jadi, pokoknya enak banget gitu kalo di Indonesia. Jadi, please kalian jangan komplain kalo kalian tinggal di Indonesia ya, kalo masalah makanan. Karena semua apa-apa tuh lewat, nasi goreng lewat depan rumah. Disini gak ada, gitu sepi, hening, gak ada sama sekali. Jadi, mau beli apa-apa harus ke supermarket, ya kan? Mau beli cabai segala macem ke supermarket atau ke pasar. Dan itu harus naik mobil dulu, ya kan? Dan itu lumayan jauh. Jadi, ah, gak ada apa-apanya deh sama di Indo. Di Indo tuh enak. Nah, ini tadi oatmeal-nya. Tinggal aku tuang pake susu aja. Seperti itu. Terus aku tinggal masukin ke microwave selama 2 menit. Nah, ini dia guys sarapan aku hari ini. Aku pake oatmeal, pisang, selai kacang, sama kacang-kacangan ya. Kacang almond, dan ada kismisnya. Oke, langsung aja aku mau sarapan. Terus, habis sarapan aku mau berangkat kejap. Selamat menikmati. Sekarang kita berangkat ke kantor, atau ke tempat kerja. Wow, kayaknya cuacanya bakal bagus hari ini. Ngomong aja pakai peliput. Cek, cek. Nah, kalau misalnya aku berangkat, itu biasanya sekitar 10 menit. 10 menit dari rumah, nanti nyari parkirannya mungkin sekitar 5 menit. Dan di sini, kalau misalnya cari parkiran itu susah. Ada parkiran gratis ya, tapi masalahnya nggak banyak. Dan rata di sini berbayar dan hitungannya per jam. Nah, kalau per jamnya itu biasanya sekitar 2 dolar atau sekitar 20 ribu per jam. Bayangin lo. Biasanya di Indo, dulu kalau parkir motor di Indomaret aja, kadang seribu aja buat polisi, bukan polisi cepek apa sih tuh, yang suka jagain di Indomaret. Kadang aja kita suka ngomel kan. Sekarang tinggal di sini, bayarnya aja sejam itu 2 dolar kan, 20 ribu. Kesel banget. Nah, sekarang nih aku lagi nunggu kesempatan supaya bisa belok. Taksi di sini jarang berkeliaran ya, aku jarang lihat taksi di sini. Karena di sini orang-orang rata-rata harus punya mobil. Mandiri ya, di sini hidupnya mandiri. Di sini Uber juga ada, tapi untuk taksi dan Uber itu mahal. Jadi, misalnya lebih baik kita punya kendaraan pribadi kan, daripada kita naik taksi. Kalau di sini public transportationnya tuh kayak bus, itu murah di sini. Kita sistemnya kayak pakai kartu yang kita isi ulang gitu kan, tinggal kita tap aja. Sama seperti kita gunakan untuk kereta. Aku nggak bisa videoin di tempat kerja aku, karena aku tidak boleh megang handphone di sana. Jadi, nanti kita lanjut, karena setelah aku selesai kerja. Karena aku juga mau beli, aku mau ke Kmart. Jadi kayak shopping center gitu. Shopping center, aku mau beli rice cooker sama new pan. Apa sih penggorengan? Karena penggorengan yang lama sudah harus diganti. Dan rice cooker, aku sudah... Kayaknya sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Harus diganti. Oke. Aku parkir depan rumah orang. Karena parkir depan rumah orang itu gratis. Asalkan orang yang mengizinkan. Hehehe. Oke. Aku udah sampai. Nanti balik lagi setelah aku selesai kerja. Bye bye. Jam setengah empat. Keliatannya kayak masih pagi gitu ya. Setengah empat. Oke guys. Sekarang kita udah nyampe di Kmart. Ini namanya Delacom Town Center. Tapi dia ada Kmartnya di sini gitu. Jadi, sekarang kita langsung aja ke Kmartnya. Tempatkan kokesserin. Rosie Minamjin. Susanna. Sini. Nah, oke ini dia yang aku cari, rice cooker, kita lihat harganya. Rice cooker yang 10 cup, harganya 350, kalau yang 7 cup, ini yang aku punya, harganya 13 dolar, jadi aku pilih yang ini aja, karena aku juga kalau masak, itu nggak banyak, masak nasi itu nggak banyak, karena kan cuma aku saat ini sama mamanya James, sama James aja. Oke, jadi kita taruh di keranjang, lalu kita cari lagi yang lain. Terima kasih telah menonton! 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 Bye bye! Bye bye! Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!